Hang Lui Bunjili tempat puluh empat. Sungguh suatu kehormatan dan patut dibuat senang, terimalah ucapan terima kasihku, kata sambutannya mendapat keplok ramai seluruh hadirin. Dengan tertawa Cao Hang berkata pula, berkat kerjasama sesama sahabat bulim selama ini sehingga kami dapat mencari sesuap nasi dengan aman dan damai di sini, seluruh anak buahku adalah nelayan yang hidup sahaja, belum pernah melanggar atau berbuat salah atas kepentingan orang lain, apalagi bermusuhan dengan pihak manapun. Kali ini seorang yang mengaku Sutepe Piki Meliong yang Pangcu Hang Lui Pang mengundang orang si Cao Berunding, terus terang caiha keheranan dan tidak habis mengerti, padahal pihak kami tidak pernah berbuat salah terhadap Hang Lui Pang. Sekarang waktu yang dijanjikan telah dibalawan belum juga datang, kemungkinan ingkar janji, maka diharap seluruh hadirin menjadi saksi, supaya kelak, belum habis dia bicara mendadak seorang mementak dari arah sebelah barat. Sejak tadi tuan muda sudah berada di sini, kalian punya mata, tak bisa melihat, belum habis bicara bayangan putih berkelebat meluncur ke tengah lapangan betapa cepat gerak tubuhnya menandakan bahwa ginkangnya tidak rendah. Kini hadirin melihat jelas pemuda ini berusia 20-an, tampan dan gagah alisnya gomiok matanya sipit memancarkan sinar sadis, wajahnya yang selalu tersenyum ejek kelihatan buas dan kejam. Begitu berdiri di tengah lapangan pemuda ini melirik ke barak timur sambil bertolak pinggang, sikapnya angkuh seperti menunggu jawaban. Bergegas Cao Hang berdiri lalu tampil beberapa langkah katanya menjurah kepada pemuda itu, apakah Xiao Hiap adalah Sutepe Pekim Leong? Pemuda itu mendengus, jengitnya, Chuan sudah tahu buat apa tanya lagi Cao Hang menekan amarah, tanyanya, coba Xiao Hiap terangkan maksud kedatanganmu. Sejak berdiri di tengah lapangan pemuda itu memejam mati baru sekarang dia membuka mata, katanya dengan tertawa besar, bagus, tidak banyak permintaan Xiao Ya, hanya satu yaitu batok kepalamu. Lalu bubarkan seluruh anggota Mengcai Hei hanya menjalankan perintah, segala pertanggungan jawab, boleh tanyakan kepada Su Heng Ku Pekim Leong Cheng Chu, waktu jangan dibuang percuma. Bagaimana pertandingan ini diadakan, boleh kau saja yang memilih caranya, habis bicara kembali dia terkial-kial, sikapnya begitu kongah seolah-olah Cao Hang pasti dapat dikalahkan dengan mudah. Karuan Cao Hang gusar mencak-mencak seperti kebakaran jenggot, matanya melotot bundar, hadirim pun banyak yang marah dan mengepal tinju, terutama Liok Yam Ping juga gemetar saking murka. Ingin rasanya dia lompat ke gelanggang dan pukul mampus pemuda kurang ajar ini sebelum dia bertindak Aipong Sud sudah menekan pundaknya. Katanya, tonton dulu permainannya dari aliran mana, belum terlambat nanti kau turun tangan, sementara itu pertandingan sudah dimulai. Ti Chiang Cao Hang menggunakan Liok Hab Chiang, dia bertahan secara ketat, setiap serangannya bertenaga kuat dan kokoh, latihan pukulannya memang sudah matang. Tapi pemuda itu kembangkan ginkangnya yang tinggi berlompatan kian kemari, dia layani serangan Cao Hang dengan santai, seperti tidak banyak mengeluaran tenaga, sikapnya yang pengah sungguh menyebalkan, namun gerak. Geriknya memang lincah dan sebat, meski diserang gencar hanya main kelit saja, belum pernah balas menyerang. Makin serang makin sengit Cao Hang, ia mainkan Liok Hai Chiang dengan seluruh tenaganya, yang di jotos dan digenjut adalah Hyacu mematikan di tubuh lawan, Setiap pukulannya membawa deru angin, tinjunya memberondong dari enam penjuru yang menjurus ke satu titik sasaran serangan bagus. Pemuda itu membentak enteng, tubuhnya berkisar dengan gerakan gemulai, padahal Ti Chiang Cao Hang sudah menyerang sepenuh tenaga, Namun ujung pakaian lawan pun tak mampu disentuhnya memang pernah terjadi. Pemuda itu berkelit sekerat aget dan melompat dengan gerakan gugup menghindari serangan mematikan Cao Hang. Namun setiap kali dia balas menyerang, Cao Hang didesaknya mundur. Tiga puluh jurus kemudian telapak besi Cao Hang makin ciut nyalinya, Dia tahu kalau pertempuran berlangsung lebih lama pasti dirinya yang celaka akhirnya, Maka dia bertekad untuk mengeluarkan pan yuk ciang yang tidak pernah dia mainkan kepada lawan mendadak dan menghardik. Awas yau hiat liat seranganku, telapak tangan bergerak sebelum mulutnya habis bicara, Bayangan telapak tangan bagai hujan lebat memberondong dari sudut yang tak terduga oleh si pemuda hingga berbagai Hyacu di tubuhnya terancam. Nah, kan begini, ucap si pemuda tertawa enteng. Sebat sekali dia pun merubah gerakan, dari timur mendadak dia berkelebat ke barat, Gerak-geriknya secepat angin dan yang terlihat hanya bayangan putih yang mengelilingi bayangan telapak tangan lawan pan yuk ciang adalah ajaran tunggal pelindung gunung Kunlunpei. Sejak lama pernah menjagoi bulim, murid yang tidak punya bakat dan kecerdikan luar biasa, tak diperbolehkan mempelajari ilmu pukulan ini. Pukulan ini berlandaskan kekuatan tenaga dalam, dalam arna setombak terlingkup. Dalam kekuatan angin pukulan, bila ilmu ini diyakinkan mencapai paling top dengan pukulan tangan kosong sudah mampu bikin lawan semaput karena sesak pernapasannya, maka para murid sudah diperingatkan, kalau tidak teramat genting dilarang menggunakan pukulan lihai ini. Mengingat ginkang dan permainan silat pemuda baju putih ini amat lihai, urusan menyangkut mati hidup ratusan penduduk pelolosan dan ribuan rakyat dalam wilayah Chowong, demi keselamatan jiwa raga sendiri pula, terpaksa Chow Hang keluarkan ilmu simpanan perguruannya. Namun betapapun Chow Hang merangsak sekuat tenaga dengan segala kemampuannya, tetap tak mampu mendesak lawannya. Di samping heran, kaget pula hati liok yang tinggi dan Aipong Sud yang menonton dari pinggir lapangan, sejauh ini mereka belum berhasil menyelami dari aliran mana permainan silat si pemuda. Maklum karena pemuda ini jarang balas menyerang, padahal ginkang tinggi dimiliki oleh banyak perguruan, kelincahan pemuda seperti mencakup kepandaian berbagai perguruan, jadi sukar dirabah asal-usulnya. Liok Yam Ting bemeras otak lalu menepukur, akhirnya teringat olehnya gerakan tubuh seorang mirip pemuda ini, terut karena dikala berputar, namun kenyataan hal itu tidak mungkin, karena Jing San Biao Hek adalah murid penutup dari Ham Ting Lomo, sejauh ini belum pernah dengar dia punya seorang sete. Namun jantung liok Yam Ting berdebar-debar, wajahnya pun mengulung senyum lebar, mulutnya mengerutu perlahan, ya, pasti dia, pasti dia. Sementara itu perubahan telah terjadi di tengah gelanggang. Mendadak pemuda baju putih membentak, awas perhatikan, Cai Hek akan balas menyerang, belum habis bicara lengan kanannya sudah berputar lalu menegak tinggi di depan, maka terlontarlah serangan jurus liong kiapsinkan. Tampak bayangan telapak tangan bertaburan di udara memberondong dari berbagai jurusan. Ke arah Cao Hang, angin menderu, perbawa serangannya memang hebat. Jelas tulen adalah ajaran lilyong pitkit. Cao Hang berdiri kebingungan tak tahu bayangan telapak dari arah mana yang harus disambutnya, mendadak didengarnya suara lantang berkata, sutit jangan kaget, lekas mundur, lenyap suaranya orangnya pun tiba, segulung tenaga sedasyat amukan gelomban pasang menerjang ke arah pemuda baju putih. Dalam detik gawat ini terpaksa Aoyang Tekpok turun gelanggang menolong jiwa murid keponakannya. Meski usia sudah lanjut namun tenaga dalamnya masih cukup tangguh, untuk menolong jiwa sutitnya lagi maka serangan menggunakan setaker tenaga. Mendengar peringatan Seng Susuo Lekas Cao Hang menjatuhkan diri mengelundung ke belakang sejauh dua tongbak. Syukur jiwanya selamat, ramun badannya sudah mandi keringat. Biar di tengah ledakan dasyat. Pemuda baju putih tergentak mudur satu langkah. Sementara Aoyang Tekpok tertahan turun dan anjlok di tanah. Berdiri alis pemuda baju putih, mukanya bengis desisnya menyeringai, membokong dan menyergap terhitung jago macam apa, kakek tua bangka, sebutkan dulu namamu. Aoyang Tekpok tertawa besar, katanya, bergebrak di arna, yang menang itulah yang kuat. Lo Siu Aoyang Tekpok untuk menolong jiwa sutitku, terdesak oleh keadaan, terpaksa ketindak di luar garis, bahwasannya tidak bertujuan membokong siau hiap buat apa kau marah-marah. Pemuda baju putih mendengus, serunya, Oh, maaf kurang hormat. Kiranya Ciampu dari Kun Lun Pei gelagatnya persoalan hari ini kau pun turut campur, begitu pun baik, menambah keramaian malah. Tega Aoyang Tekpok, dia tahan amarahnya, katanya serius, mohon tanya siau hiap di mana suhemu. Pati Kim Leong. Tahun lalu di kota Lemci yang pernah bertemu dengan Lohau, entah siau hiap tahu tidak akan hubungan dengan dia, ku harap kau bicara sejujurnya, supaya tidak timbul salah paham. Pemuda baju putih tertawa pungah, katanya dengan nada sinis, Suhenku sudah ke utara, belum pernah aku dengar dia berkenalan dengan kau. Siau yang hanya menunaikan tugas segala persoalan boleh kau tanya dan dia yang akan bertanggung jawab bila dia kemari, Liok Yam Ting sudah tidak setahan lagi, untung Aipong Sud masih membujuknya, maka dia hanya-hanya kertak gigi sambil menggereget saja. M. Menurut pandangan Aipong Sud, meski pemuda baju putih berkepandaian tinggi, rasanya tidak akan kuat melawan pukulan Aoyang Tekpok, biar dia dihajar dan dikalahkan, setelah orang pergi baru mencegatnya, namun ginkang pemuda ini cukup tinggi, jika Lienek celaka kalau sampai dia meloloskan diri, kelak pasti sukar membereskan dia. Pungah betul kau bocah kemarin sore ini, seru Aoyang Tekpok tertawa besar, terpaksa Losiu mewakili Suhenmu memberi hajaran kepadamu, apa kemampuanmu keluarkan saja, buat apa cerwet. Masih banyak urusan yang harus Siowya selesaikan, tiada tempoh aku menunggu lama, demikian semprot si pemuda. Sudah 80 tahun usia Aoyang Tekpok, kapan ada orang berani kurang ajar kepadanya, namun dia menahan sabar, bentaknya, anak muda, lihat serangan kedua tangan perlahan, dia dorong ke arah si pemuda, dorongan kedua tangannya menimbulkan segulung tenaga lunak yang kuat. Disinilah letak keistimewaan Bian Chiang, kelihatannya tenaga pukulannya lunak atau empuk padahal kokoh kuat dan ulet, jikalau lawan memukul balik pula, semakin besar tenaganya daya lawannya pun bertambah besar malah. Sambung menyambung sehingga lawan tak berkesempatan ganti napas, nihainya luar biasa. Ternyata pemuda baju putih juga kenal kelihayan pukulan lawan, maka dia tidak balas memukul, namun berkelebat menyingkir dari daya capai pukulan lawan begitu kaki menyentuh tanah secepat kilat tubuhnya berkisar, lengan kanan melingkar lalu tegak di depan, dari samping jurus liong kiap sin gandia lontarkan. Melihat lawan melompat menyingkir, awo yang tekpok lantas mengendorkan pukulannya, namun apapun dia tidak menduga bahwa gerak geriknya pemuda ini bukan saja cepat lagi tangkas, reaksinya pun cekatan untung dia berpengalaman, luwekang tinggi lagi, terutama tiga jurus permulaan Willy Long Chi yang hoat. Pernah dia memperoleh penjelasan lisan dari Liu Qiamping, meski diserang sedikit pun dia tidak gugup, serangan lawan dihadapi dengan tabah. Namun serangan memang teramat cepat dan tangkas, maka waktu berkelit kelihatan gerak geriknya sedikit gugup, sebelum dia menegakkan badan. Pemuda baju putih kembali membentak, sambut lagi jurus ini, lenyap suaranya kakinya menjejak tanah orangnya melambung ke udara, kali ini dia melancarkan jurus liong hui kiutian, seiring dengan tubuhnya yang menukik turun, bayangan telapak bertaburan di udara mengurung beberapa kaki di sekitar tubuh awo yang tekpok. Bian Chi yang awo yang tekpok sadar bahaya mengancam jiwanya, sebelum dia bersiaga bayangan telapak tangan sudah menindih turun, dalam gugupnya masih sempat diakerahkan 12 bagian tenagan balas memukul ke atas. Di tengah led akan keras, kedua kaki awo yang tekpok tergetar amblas tiga dim ke dalam tanah, sekuatnya masih mampu dia mempertahanan dirinya, namun bulu kuduk sudah berdiri. Pemuda baju putih berputar sekali hinggap di tanah, namun sekali tutul tubuhnya mencelat maju pula sambil melontarkan. Jurus liong iau kiutian, kali ini serangan dilontarkan tanpa memberi peringatan. Padahal lawo yang tekpok tak mampu banyak bergerak sementara angin pukulan sudah melanda dari belakang, dia tahu bahwa dirinya takkan terhindar dari renggutan lemaut. Sedetik lagi jiwanya kalau tidak mampus pasti luka parah. Pada detik yang gawat itulah mendadak menggelegar bentakan seorang, lo koko jangan kaget, biar siyaw temembereskan sampah persilatan ini, belum habis suara itu bicara, segulung tenaga dasyat telah memburu tiba dari atas sehingga gerakan si pemuda baju putih tertahan. Merasa pukulan dasyat lawan, mendadak tertahan lekasau yang tekpok melompat minggir sambil menoleh, dilihatnya liok yang ping adik mudanya meluncur turun dari tengah udara. Pemuda baju putih kaget terbeliak perasaannya menjadi dingin. Batin Ria, kamu bocah keparat itu masih di utara, kenapa bisa muncul di sini? Mungkin hari ini ajaku akan tamat di sini. Sambil mengerut kening, benaknya sudah merancang bagaimana dia harus melarikan diri, namun dia bersikap wajar, katanya, siapa tuan, kenapa mencampuri urusan kami, terimalah saran Jaihi, lekas menyingkir saja supaya kau tidak ikut celaka. Amarah liok yang ping sudah hampir meledak sejak tadi, bentaknya, Hang Lui Pang, tiada permusuhan apa dengan kau, bukan saja menfitnah kita, kau pun menimbulkan amarah berbagai perguruan, siapa biang kela di perbuatanmu, dari mana pula kau belajar Willy Longci yang bicaralah sejujurnya, Pangcu tidak akan menarik panjang urusan, memberikan hukuman sepantasnya kepadamu, ciutnya tipe muda baju putih melihat perbawa liok yang ping, namun dia pun punya watak angkuh, kapan dia pernah tunduk kepada orang lain, di hadapan umum mana dia mau dimaki dan disalahkan saking gusar, dia lupa untuk rugi dari. Perbuatannya selama ini katanya sambil tertawa dingan, Cai Hei mendapat budi kebaikan leluhur Willy Longci yang hoat diwariskan kepadaku, mengemban tugas perguruan Cai Hei mengembara di Kangonu untuk menuntut balas dadam perguruan, maka jabatan Chiang Bun sepantasnya akulah yang menjabatnya, kau berani memalsu diri mengaku sebagai Pangcu segala, berarti meremahkan undang-undang perguruan kalau tahu diri lekas bunuh diri saja sungguh tidak tahu malu kau berani unjuk diri di hadapan umum, sebelum liok yang ping mencercahnya, orang sudah menuduhnya malah, karuan seperti api disiram minyak amarah liok yang ping, bentaknya, bedabah tidak tahu malu, sebelum dihajar kau takkan kapok dan mengakui kesalahan. Baiklah akanku bekuk kau dan dihukum sesuai perbuatanmu, kalau kau bebas berkelana, bagaimana Hang Lwi Pang bisa tegak di bulim, nah kurcaci serahkan nyawamu, maju selangkah dua tangan lantas menyerang dengan jurus Liong Kiap Sinkan. Karena gusar serangannya sepuluh bagian tenaga, apalagi liok yang ping, memperoleh ajaran lebih murni dari perguruan lukangnya tangguh lagi, maka serangannya ini sedasyat gugur gunung, perbauannya jelas berlipat ganda dari keampuhan pukulan pemuda putih tadi. Pemuda baju putih terbeliak kaget, mana dia berani menyambut, lekas dia kembangkan kesebatan gerak tubuhnya menu yingkir dari damparan angin pukulan lawan untung dia sendiri juga menguasai pukulan ini, tahu kera bagaimana harus menyelamatkan diri, kalau tidak jiwanya sudah melayang. Liok Yang Ping tahu hanya sejurus belum mampu membekuk lawan, begitu lawan berkelebat minggir dia susuli lagi dengan jurus Louk Hwe Ikyu Tian dan Liong Jiao King Tian sekaligus. Kali ini serangannya dilancarkan serempak dengan kecepatan tinggi lagi hingga hadirin tiada yang melihat jelas bagaimana Liok Yang Ping melancarkan serangannya. Ginkang pemuda baju putih memang memiliki kelihayannya sendiri, di saat dia menyingkir meski jiwanya selamat, namun dia juga insaf jiwanya hampir saja direnggutel maut. Maka setelah tiga jurus serangan Liok Yang Ping dapat dihindarkan dia berpikir Willy Yong Chi yang hanya tiga jurus, coba lihat masih punya simpanan ilmu apa yang dapat kau gunakan, sayang sebelum pikirannya ini lenyap dalam benaknya, kedua lengan Liok Yang Ping sudah berputar dari kanan kiri lalu berpadu di tengah dalam jurus Willy Yong Ting gak yang jarang digunakan telah dilancarkan. Maka terdengarlah belang yang keras, bayangan putih mencelat terbang setombak jauhnya. Perlu diketahui bahwa ajaran tunggal suatu perguruan yang putus turunan umumnya harus dipelajari sendiri berdasarkan bakat dan kecerdasan penemunya dahulu. Kiu Tian Xin Liok Chi yang pua dari Hang Lui Bun dan Lui Giok juga hanya berhasil menyelami tiga jurus saja. Jurus keempat Willy Yong Ting gak ini adalah hasil ciptaan Liok Yang Ting sendiri berdasarkan penemuannya. Selama ini jarang digunakan, maka kaum bulim umumnya mengira bahwa Willy Yong Ting hanya terdiri tiga jurus. Tak heran kalau pemuda baju putih kecundang di saat tidak siaga. Begitu terbanting jatuh pemuda baju putih menghamburkan darah segar, kaki tangan kelejutan sebentar lalu jatuh semaput. Maka Liok Yang Ping menghampiri au yang tekskok serta memperkenalkan kepada AI Pong Sud orang banyak merubung maju menunggu perkembangan selanjutnya. Sesaat kemudian baru pemuda baju putih sadar, tahu dirinya terluka parah, untuk lolos jelas tidak mungkin, maka matanya hanya dipicinkan untuk memandang orang-orang di sekelilingnya. Setelah menghela nafas, dia pejam mata pula. Liok Yang Ping tidak tega, katanya dengan ada kalem, siau hiap ada kesulitan apa, boleh kau terus terang saja, bila persoalan memang masuk di akal dan patut dipertimbangkan, kami pasti bertindak secara adil kepadamu, pemuda baju putih berkata rawan, kalian tentu masih ingat jingsan biawhe maksudmu murid Ham Ping Lomo yang paling disayang itu pernah apa dia dengan siau hiap? Kecut tawa pemuda baju putih, katanya, dia adalah pangkohku, waktu dia pulang membawa luka parah dulu, sempat dia ajarkan tiga jurus willilongci yang kepadaku, dia pun berpesan supaya kelak aku menuntut balas sakit hatinya, maka aku giat berlatih, namun sudah kekuatan sendiri tidak mencukupi, untung bulan lalu Ham Ping Kiong memberi petunjuk supaya dengan willilongci yang aku membunuh murid-murid lima perguruan besar dengan melimpahkan dosa-dosa ini ke pihak Hang Lui Bun sementara seluruh kekuatan mereka beserta jago-jago silat yang berhasil mereka kumpulkan langsung meluruk ke markas besar musuh di DKWE Hun Cheng. Sekarang Cai Hai tertawin, mau bunuh atau disembelih terserah, kalian boleh turun tangan Liu Kiam Ping menghela nafas, katanya, demi mengejar keinginan pribadi saudara tak segan melakukan kejahatan, walau persoalan sudah jelas, namun orang-orang kelima perguruan besar masih menunggu penyelesaian, untuk ini Hang Lui Pang kita tidak bisa membantu dirimu menyelesaikan, lalu Kiam Ping berpaling ke arah Hau yang tekspoh, katanya, karena peristiwa ini, hampir saja Siao terbentrok dengan kelima perguruan besar itu, syukur Hau Apun Sian Su berpikir secara objektif beri hati luar dan bajik, maka ku janjikan setengah bulan untuk membongkar perkara ini. Dalam jangka waktu yang ku janjikan itu akan memberi pertanggungan jawabku ke Siao Lim Si. Sekarang markas besar kita sedang terancam bahaya, aku khawatir pihak Hang. Ting Kiong sudah meluruk ke selatan, maka Siao Teh harus lekas kembali ke KWE Hun Cheng, waktu tidak mengizinkan Siao Teh pergi ke Siao Lim Si, untuk ini aku mohon bantuan lo koko mewakili aku ke sana, awo yang tekspoh bergelap tawa katanya, tugas ini boleh kau serahkan kepadaku, jangan khawatir pastiku selesakan dengan baik, besok juga aku akan berangkat ke Siao Lim Si, setelah mengucap terima kasih Liu Qian Ting menjura lalu mohon diri bersama AI Pong Sud mereka naik perau kembali ke kota. Ingin rasanya tumbuh sayap supaya segera terbang kembali ke KWE Hun Cheng, untunglah kembalinya mereka naik kapal besar milik Jau Hang, kalau datangnya setengah hari perjalanan pulangnya hanya memerlukan 2 jam, hari telah petang malam itu mereka menginap di sebuah hotel, maklum US ya sudah lanjut, setelah hilir mudik satu hari, baik itu masuk kamara AI Pong Sud lantas tidur mendengkur. Sebaliknya Liu Qian Ting banyak pikiran, hatinya gundah tak bisa tidur. Seolah-olah terbayang dalam benaknya Ham Ting Lomo dan kamrat-kamratnya sedang menggempur KWE Hun Cheng, korban telah berjatuhan, makin dipikir perasaan makin tak karuhan. Mendadak Liu Qian Ting lompat bangun sambil membangunkan AI Pong Sud, katanya, hayo berangkat, AI Pong Sud juga tidak banyak bicara, begitu bangun segera dia ikuti Liu Qian Ting lompat keluar lewat jendela setelah meninggalkan sekeping uang di atas meja. Jalan yang mereka tempuh tetap pegunungan yang belukar, selama beberapa hari menempuh perjalanan tanpa istirahat, betapapun tinggi lekang mereka, akhirnya merasa payah juga. Pada sebuah kota kecil, Pak Hari itu mereka mengisi perut sambil mencari berita. Sejak Hang Lui Pang berdiri, dalam wilayah Chiat Keng, di kota besar kecil atau desa. Desa sekitarnya iidak sedikit Liu Qian Ping menanam anggotanya yang dipimpin oleh kader-kader pilihan yang telah digembleng dari markas besar, tidak heran kalau Hang Lui Pang berkembang pesat dan berkenan di hati rakyat karena mereka membela kebenaran, mendukung pihak lemah demi kesejahteraan hitab mereka. Di mana saja dalam wilayah Chiat Keng siapa-siapa tidak unjuk jempol bila membicarakan Hang Lui Pang. Hari ini mereka tiba di kota Hingan, kota sedang ini terletak di persimpangan jalan antar kota, maka perdagangan di sini cukup ramai, penduduknya hidup makmur, di sini Hang Lui Pang juga mendirikan cabang, namun situasi sekarang agak genting, waktu Liu Qian Ping tanya tentang Hang Lui Pang kepada seorang penduduk yang ditanya ternyata menggeleng ketakutan terus menyingkir, namun Qian Ping tidak putus asa dia masih putar kayuh ke berbagai tempat yang strategis, namun tanda rahasia Pang mereka juga tidak ditemukan. Mereka tahu situasi telah berubah genting, bukan mustahil seluruh anggota Hang Lui Pang telah mengundurkan diri atau sudah mengalami bencana, sore itu mereka mengisi perut sekedarnya, lalu cari hotel dan masuk kamar istirahat. Menjelang kentong ketiga AI Pong Sud kembali meletakkan sekeping perak di atas meja, bersama Liu Qian Ping mereka melesat keluar lewat jendela menuju ke arah barat laut, keduanya mengembangkan gintang tinggi, maka gerak tubuh mereka seperti jalur asap yang memanjang putih, laksana kilat meluncur ke depan. Dua jam kemudian seratus li lebih telah mereka capai, saat itu Fajar sudah hampir meningsing, kota Kim Hoa sudah kelihatan tak jauh di depan, kota ini penduduknya padat, perdagangan tidak kalah ramainya dari kota hingan yang lebih kecil, apalagi hari itu hari pasaran, maka banyak pedagang yang sepagi itu sudah siap berangkat dan banyak pula yang sudah menjublek di depan pintu kota. Makin dekat kota orang makin banyak, maka Qian Ping berdua tak berani mengembangkan gintang lagi, mereka membelok ke timur lalu kembangkan gintang pula memutar kota menuju ke selatan lewat tanah tegalan yang belukar, namun kecepatan jalan mereka dua lipat dari orang biasa. Sehari ini mereka tidak istirahat atau masuk kota, menjelang maghrib mereka sudah memasuki wilayah Chengden, semakin dekat mereka merasa perlu mencari tahu situasi, maka mereka masuk kota, di suatu tempat mereka tengah celingukan mencari tanda-tanda rahasia yang amat mereka perlukan. Dari tempat gelap di pojok sana mendadak muncul seorang pemuda berpakaian ketat, secara lihai dia menggerakkan tangannya memberi tanda khas ke arah Liu Qiang Ping lalu menyelingap ke tempat gelap. Liu Qiang Ping adu pandang dengan ai pongsud, mereka maklum apa arti tanda rahasia itu, dengan kalem segera mereka menuju ke tempat gelap itu. Beberapa puluh langkah kemudian pemuda pakaian ketat itu mendadak berhenti serta membalik tubuh terus menekuk sebelah lututnya serta memberi hormat kepada Liu Qiang Ping, katanya dengan suara sedih, hamba Ong Siang, atas perintah Jin Hang Tong Tong Chu, sudah lama menunggu kedatangan Pang Chu di sini, Liu Qiang Ping tahu bahwa perubahan telah terjadi markas besar, lekas dia tanya, jangan banyak adat, lekas tuturkan kepadaku apa yang telah terjadi, Ong Siang mundur selangkah lalu berdiri tegak katanya dengan muka getir, selama beberapa minggu sejak Pang Chu berangkat ke utara, keadaan aman sentosa, namun sejak minggu lalu mendadak muncul belasan jago. Jago kosan dari golongan hitam dan aliran putih yang menyatakan akan menumpas dan menghancurkan Hang Lui Pang kita, tanpa memberi pernyataan resmi, mereka langsung meluruk ke markas besar syukur para Tong Chu, kita berjuang mati. Matian baru musuh berhasil dipukul mundur. Malam itu juga beberapa murid kita diutus ke berbagai tempat untuk memberi kabar di samping mengirim kabar pula kepada Pang Chu. Tiga hari yang lalu, jago-jago Hem Ping Kiong dan Lohuto di Lam Hai meluruk bersama, situasi makin tegang dan mendesak, berbagai cabang yang berdiri di berbagai kota, secara berencana telah ditumpas habis oleh mereka, berita-berita buruk susul menyusul berdatangan. Jago-jago Hem Ping Kiong dan Lohuto amat bengis dan kejam, mereka turun tangan secara telengas, tidak sedikit korban jatuh di pihak kita, padahal tenaga yang ada di markas besar amat terbatas, menjaga yang ini kehilangan yang itu, maka sebagian bangunan telah dibakar dihancurkan musuh, tapi korban di pihak musuh juga tidak sedikit. Gelagatnya pemimpin besar mereka belum tiba, maka setelah bertempur semalam suntuk, lekas sekali mengundurkan diri, namun menyatakan dalam tiga hari mereka pasti akan membumi hangus seluruh markas besar kita, anjing ayam pun takkan ketinggalan hidup. Para tongcu khawatir bila iblis laknat pimpinan musuh tiba, kekuatan yang ada di pusat jelas takkan kuat melawannya, maka dipilih beberapa anggota berani mati gelutus keluar markas menyelundup keluar, kepungan musuh menunggu kedatangan pangcu. Agaknya tecu mendapat anugerah dari Tian Yang Maha Kuasa, syukurlah harapan kita terkabul, api sekarang sudah menjelang waktu yang dijanjelkan, kemungkinan pertempuran sudah berlangsung di markas pusat, betapa murka Liu Qiamping mendengar laporan Ong Siang, sambil mengertak gigi dia mendesis, kurcaci yang tak habis diberantas, hayolah cepat, belum habis bicara tubuhnya sudah mendahului meluncur ke tengah udara. Ai, pong, sut tidak mau ketinggalan, sekali jejak dia pun melesat kencang ke arah KWI Hun Cheng. Hanya dalam waktu setanakan nasi, KWI Hun Cheng sudah kelihatan di kejauhan, suara pertempuran yang ganduh juga sudah mulai terdengar. Liu Qiamping kembang kanggin kangeng ih kiu coan, tubuhnya melambung makin tinggi sambil berputar meluncur di pucuk kohon terus menukik turun, melompati sungai pelindung perkampungan, secepat kilat dalam 2-3 kali lompatan jarak jauh dia sudah terjun ke ajang pertempuran. Pertempuran berlangsung di luar perkampungan, mayat sudah bergelimpangan, darah mengalir, jeritan demi jeritan menambah korban. Liu Qiamping tarik napas, tenaga murni dipusar dikerahkan lalu menghardik, berhenti, luekangnya yang tinggi dikerahkan, sehingga Se-Chu Hong, oman singa, yang dilancarkan laksana geledek menggelegar, seluruh hadirin yang lagi baku hantam seperti peka kupingnya, ternyata semua melompat mundur dan pertarungan pun berhenti. Melihat Liu Qiamping datang laksana malaikat yang terjun dari langit, sungguh bukan kepalang girang orang-orang Hang Lui Pang, serempak mereka bersorak menyambut, Pang Chu, beramai mereka merubung maju. Lekas Kim Ji Taibong pentang kedua tangannya meredakan suasana haru dan girang ini, langsung dan maju ke depan Liu Qiamping, sejak dia berdiam diri menekan emosinya yang masih mengejolak sanuberinya, namun mata menjadi merah, tenggorokan seperti disumbat, lidah pun keluh tak mampu bicara. Dengan sabar dan penuh semangat Liu Qiamping tepuk undaknya, katanya, aku sudah tahu, kalian tidak perlu bersedih, hari ini kita akan menuntut keadilan kepada mereka, kau boleh istirahat dan tolong yang terluka. Tersipul Kim Ji Taibong mengiakan Sam Lil memberi hormat lalu mengundurkan diri. Sementara musuh yang menyerbu juga mengumpul jadi satu di luar kampung, jumlah mereka jauh lebih banyak kira-kira seratus orang. Agaknya kedatangan Liu Qiamping cukup menggetarnya lima reka. Liu Qiamping mendekat dan berhenti tak jauh di depan Hem Ting Lemo, saking murka dia dapat menekan perasaannya malah, katanya dengan tertawa ramah, sungguh tak nyana setua ini kau dapat bertindak lebih cepat dari Chaihi, mohon tanya siapakah kedua orang tua ini, siapa nama julukannya Ham Ting Lemo juga tertawa ramah, katanya, Siawte, tempo hari kuampuni jiwamu, hari ini jangan harap kau dapat meloloskan diri, dendam kesumat kita harus dibereskan hari ini, lalu dia tuding orang tua di sebelah kiri, bertubuh gemuk beralis putih, inilah Hutu Sin Kun yang berkuasa di hulu Tudilem Hei, lalu dia tuding nenek tua bertubuh kerempeng memegang tongkat besi di sebelah kanan Nia, inilah sumoai hulu Sin Kun yang dijuluki Bo. Bin Sin Po anak muda, boleh kau berkenalan dengan mereka berdua. Liu Qiamping bergelak tawa, serunya, maaf Chaiha kurang hormat. Agaknya kalian datang dengan maksud tertentu. Syukurlah kedua pihak dapat kumpul hari ini, persoalan kedua pihak harus dibereskan secara tuntas hari ini, Sin Kun betul tidak menurut pendapatmu memicinkata orang tua gemukatannya dengan sering airingin, ya, itulah maksud perjalanan lohu beramai kemari anak muda, kalau kau tahu jumlah kami lebih banyak boleh kau sebutkan caranya, lo siu pasti akur saja, tamu mengikuti kehendak turun rumah, namun orang si Liu tidak akan merugikan kalian demikian ucap Liu Qiamping, tapi sebelum pertarungan dimulai, ada beberapa. Persoalan Chaiha mohon penjelasan dari pihak Hamping Kiong, lalu dia menoleh ke arah Hamping Lomo katanya lebih lanjut, pepatah ada bilang ada hutang harus dibayar, hutang darah dibayar darah, demikianlah kehidupan insan persilatan, untuk membereskan sakit hati dan permusuhan digunakan care berkelahi, kepandaian menentukan, siapa kuat dan menang, permusuhan kita memang sudah bertumpuk, maka penyelesaian boleh dilakukan secara terbuka. Apalacur, kau menganjurkan adik Jin San Biao Hek meminjam kebesaran nama kita, membunuh murid-murid lima perguruan besar, dengan tujuan mengadu domba mereka dengan kita sehingga kaum bulim takkan hidup dalam suasana damai, apakah perbuatan kotor dan keji serta memalukan ini tidak meruntuhkan Pamer Hamping Kiong yang sudah puluhan tahun. Adik Jin San Biao Hek belum pernah muncul di Kangong? Muncul dan perbuatannya dibulim belum diketahui orang, apakah kedoknya sudah terbongkar dan dibekuk pelawan, kalau dia tidak mengaku mana lawan tau rahasia ini demikian betin Hamping Lomo dengan rasa kejut. Tapi dia tapah, licik dan licin, sengaja dia terloroh-loroh, katanya, Jin San Biao Hek adalah murid penutup Lohu, setahun yang lalu sudah kau pukul mati, dendam ini belum terbalas sampai sekarang. Tentang adiknya aku tidak tau juga bukan murid kita, Siao Pwe, jangan kau memfitnah, nanti kau rasakan betapa lihai tindakan kami, Lio Kiam Ping menyeringai dingin, katanya, Tua Bangka tidak tau malu jelas kau yang jadi biang keladi, namun memukir dan cuci tangan biarlah ku beritahu kepadamu. Pengganas yang menyamar anggota pang kita membunuh murid-murid lima perguruan besar itu sudah ku bekuk dan ku gusur keslongsan, biar lima perguruan besar yang akan menghukumnya. Iblis lakna, ku kira dalam kasus itu kau pun terlibat atau mungkin biang keladinya pula. Betapapun licik dan tabah Ham Ping Lomo kini tak kuat lagi dia menahan amarah, mukanya memberi di lembari nafsu membunuh bentaknya, Siao Pwe, tutup bacotmu, jangan membual, kalau tidak, kalau tidak kenapa KWI Hun Cheng akan kuratakan dengan tanah hi, apa mampu jengek Lio Kiam Ping? Selama Hong Lui Pang berdiri tak pernah terjadi onar dan permusuhan, kita bisa hidup berdampingan secara damai dengan berbagai golongan dan aliran dua lain tapi adik Jim San Biao Hek yang pernah mencuri belajar tiga jurus Willy Long Chi yang ternyata menteror murid-murid lima perguruan besar, sehingga menimbulkan amarah masal, syukurlah pengganas itu sudah berhasil ku bekuk dan telah diserahkan kepada Hoat Pun Sian Su di Siao Lin Si. Sudah pula kami kirim kabar kepada perguruan lain yang bersangkutan, maka ku anjurkan kepada pihbak pihak yang bersangkutan di sini, kalian datang atas perintah dan ingin menuntut balas, duduk perkaranya sudah jelas, silakan mundur saja ke pinggir, anjuran Liu Kiam Ping membawa reaksi yang menguntungkan, orang-orang dari Kong Tong, Gobi. Hoasan segera mundur dari kelompok besar Hem Ping Lomo. Butong Pei yang dipimpin perklok Tojin mundur paling akhir. Kini yang masih bersih tegang leher di depan perkampungan hanyalah jago-jago Hem Ping Kiong dan Loh Wutu, jumlahnya sekitar 40 orang. Maka Liu Kiam Ping menoleh ke arah rombongan anak buahnya, yang tersisa hanya belasan orang saja. Kekuatan kedua pihak jelas terpaut amat jauh, maka dia berpikir, kalau terjadi pertarungan besar, pihak kita sukar mengalahkan mereka yang berjumlah lehi banyak lebih baik diadakan pertandingan secara beraturan dalam beberapa. Babak, tapi iblis laknat itu cukup licin, mungkin tak mudah ketipu. Mendadak Ham Ping Lomo membentak, kurcaci ini bertangan gapah jahat dan telengas, Ham Ping Kiong bersumpah tak mau berjajar dengan kau, hayolah kita maju bersama, dengan gerakan kilat mendadak. Dia mendahului memukul satu jurus kepada Liu Kiam Ping. Luekangnya yang tangguh sudah diakinkan 60-an tahun, jago silat yang masih hidup di dunia ini mungkin sudah, tiada yang kuat melawan pukulannya yang hebat. Dua pukulan telapak tangannya menimbul kelan gelombang pasang yang hebat seperti gugur gunung. Betapapun tinggi wekang Liu Kiam Ping, karena lawan menyerang mendadak sukar dia melayani dengan serangan balasan terpaksa diakembangkan Ling Hai P.O. berkelebat setombak ke pinggir begitu kaki menyentuh tanah, kontan Kiam Ping menggerakkan kedua tangan, bentaknya, kau pun rasakan seranganku, iblis tua berpengalaman, begitu serangan pertama luput, serangan susulan sudah disiapkan melihat Kiam Ping mendorong kedua lengannya, dia pun song-song pukulannya dengan dorongan telapak tangan pula. Belam udara seluas satu tombak seperti mendadak bergolak menjadi angin lesus yang membumbung tinggi ke angkasa. Liu Kiam Ping tergetar keras, hingga tubuhnya bergontai. Sementara Hem Ping lomo tertolak setengah langkah. Padahal usia iblis tua ini sudah mendekati sahabat, betapa hebat latihannya, nama besarnya pun sudah disedani puluhan tahun, dalam adu kekutan kali ini ternyata kecundang oleh seorang pemuda ingusan, betapa hatinya takkan kaget dan sedih, apapun dia tidak mau terima akan kenyataan ini. Kejadian berlangsung cepat dan hanya sekejap mati saja. Begitu kedua orang ini mulai bentroh, maka orang-orang lain pun tak mau ketinggalan baru saja. Lohusin kun menggerakan kaki, Aipong Su Teng Chau sudah menghadangni selunya bergelak tawa, eh, mau kemana kau, bukankah di sini juga baik? Sebelum lawan bicara dia sudah menepukan kedua telapak tangannya. Lohusin kun seorang pemimpin yang berkuasa di daerahnya, kungfunya jelas mempunyai keistimewaannya sendiri, luekangnya pun tinggi, merupakan jago kosin yang tak pernah ketemu tandingan di Lemhei, hukong king ing pou ciptaannya dan lohusa caplaksa merupakan dua ilmu tunggal yang pernah menjagoi bulim. Sebelum pukulan Aipong Su Teng Chau mengenai tubuhnya Lohusin kun sudah menjengek dangin, kakinya menggeser ke pinggir tangan menggaris bundar lurus balas menepuk. Tak nyana serangan Aipong Su Teng Chau ternyata gertak samber belaka, tangan bergerak tanpa menyalurkan tenaga, begitu lawan menyongsong pukulannya, lekas dia kembangkan gerak tubuhnya yang aneh, sekali berkelebat bayangannya ternyata lenyap dari pandangan muka. Terasa pandangan kabur, ternyata bayangan lawan lenyap karuan Lohusin kun melenggong dibuatnya, tiba-tiba angin tajam menindih tiba dari arah kiri. Mendadak dia pun menghardik, segera dia pun kembangkan hun kong king ing pou, gerak tubuhnya pun tidak kalah lincah dan pesat seperti samberan kilat. Maka kedua orang ini adu tipu, adu ginkang, kejar mengejar, tubruk menubruk yang satu tendang yang lain sepak. Semua gerakan dilancarkan dengan kecepatan tinggi, yang terlihat hanya dua bayangan yang berseliwaram pergi datang. Gaya pertarungan kedua orang ini merupakan tontonan gratis yang menakupkan dari ajang pertempuran lain yang terus berlangsung. Melihat Seng Suheng takkan bisa menang dalam waktu singkat, Bob Bin Sinpo yang nenek berangasan ini tidak sabar menunggu, sudah berulang kali dia ingin terjun ke arena membantu, maka pelan-pelan kakinya sudah bergerak ke pinggir gelanggang. Kim Jitai Beng masih dendam karena adiknya Gin Jai Beng masih tersiksa dalam sakitnya oleh pukulan Hempinging Set musuh, sejak lama dia sudah bertekad menuntut balas, melihat pertempuran sudah mulai, dia pun tak mau ketinggalan. Sebelum lawan menaantang dia sudah membentak, lihat serangan, telapak tangannya sudah berubah kuning emas, begitu bergerak langsung dan menyerang kepada Bob Bin Sinpo. Memangnya Bob Bin Sinpo sudah gatal tangannya dan ingin terjun karena, merasa pukulan yang melanda diri, seketika dia terkekeh senang, serunya, serangan bagus, tubuhnya mengendap ke depan dengan miring hingga luput dari serangan telak, berbareng tongkat kepala burung hantu ditonjokkan dengan jurus Tiauliong Jut Cui mengetuk Yan Kim Hiat di pundak Kim Jitai Beng. Serangan kedua tangan Kim Jitai Beng tidak sepenuh tenaga, begitu tongkat lawan mengancam pundaknya lekas diakendorkan tenaga terus melompat tinggi ke udara mengembangkan HWI Eng Sinhoat, tubuhnya celentang datar dengan kaki tangan terpentang persia seekor burung raksasa yang pentang sayap terus menukik turun, telapak tangannya yang menguning membawa cahaya gemilau mengepluk batok kepala. Bob Bin Sinpo bukan lawan enteng, melihat lawan memiliki gerakan tubuh selihai ini, dia tak berani ayal, sikapnya kini serius, tongkatnya ditarik balik terus di robah gerakan Olyong Jengta ujung tongkatnya yang berkepala burung itu mematuh ke telapak tangan Kim Jitai Beng. Gerak-gerak Kim Jitai Beng setangkas naga, kedua kaki tertekuk lalu menjejak, tubuhnya yang terapung berputar sehingga patukan tongkat lawan dihindarkan, kini dia berkelebat ke belakang lawan, dengan tenaga penuh kedua telapak tangannya menggablok dari udara. Gak tubuhnya memang tangkas lagi lincah, kecepatannya pun diluar perhitungan lawan. Bob Bin Sinpo memang terdesak kaget sukar. Dia mengimbangi kecepatan lawan apalagi tongkat besi itu beratnya 80 kati, untuk memutar dan memainkan ilmu tongkatnya diperlukan landasan tenaga dalam yang besar, padahal usianya sudah lanjut, maka dalam setiap perubahan gerakan tongkatnya selalu membawa gerak leman. Namun sejak muda dia sudah meyakinkan ilmu tongkatnya dan sudah terkenal puluhan tahun, meski terdesak tidak mudah dirobohkan, merasa punggung diserang lawan, lekas dia hentikan gerak tongkatnya terus miringkan tubuh ke sebelah kanan, begitu gambelokan lawan luput dia menghardi sengit terus putar tongkatnya dengan ilmu lokongko aihoat. Ilmu tongkatnya terdiri 91 jurus, begitu kencang dia memutar tongkatnya laksana kitiran, dalam waktu singkat dia masih kuat bertahan meski sedikit terdesak, namun belum kalah. Dalam pada itu Jianli Tok Heng Jin Hao maju beberapa langkah dan menantang kepada Taibok It's You, sahabat lama, kenapa menonton saja? Hayolah mau menambah keramaian sambil tertawa dia pasang kuda-kuda siap menunggu serangan Taibok It's You juga jago yang sudah punya nama, meski tahu dirinya bukan tandingan lawan, tapi ditantang di depan umum, betapapun dia pantang menyerah dengan muka masem dia menjengek, Ya, lohu juga sudah sebal menunggu, ternyata kau antar jiwamu, hayolah maju memangnya siapa. Takut kepadamu, habis bicara langsung dan menyerang lebih dulu. Nah kan begitu, seru Jianli Tok Heng tertawa riang, kaki menggeser tubuh berkelit, sebat sekali dia membalik arah sambil menyelang kedua tangan lalu balas membentak. Kau pun rasakan pukulanku, serangan ini menggunakan tinju dilandasi kekuatan dalam lagi maka tinjunya sampai meneru keras. Serangan Taibok It's You belum ditarik balik, sementara pukulan lawan sudah mengancam dirinya, untung lewakangnya cukup tinggi, mendadak dia berputar segesit tupai, sambil mengendap tubuh kedua tangan menyongsong maju lawan pelak benturan menimbulkan letka, keras Jianli Tok Heng bergoyang mundur. Sementara Taibok It's You menangkis dengan tergesa maka tenaganya tidak sepenuhnya, maka dia tertolak mundur dua langkah baru berdiri tegak pula. Sejurus berhasil memukul mundur lawan, Jianli Tok Heng tidak memberi hati, sambil tertawa dia mengejek pula, sahabat lama sudah setian lama tidak bertemu, ternyata tiada kemajuan sama sekali, di samping mengembangkan kelincahan gerak tubuhnya dia pulancarkan siantian Chiang Hoat, pukulan kilat. Taibok It's You pernah merasakan kelihayannya, maka dia pun melawan dengan loh C's Yang Hoat yang terkenal juga. Sesaat mereka masih beri hantam seru dan sama kuat. Dalam pada itu dengan ginkang yang tinggi, karena sengsikoan dalam tubuhnya juga sudah tembus, tenaga dalamnya terus mengalir tak putus-putus, maka begitu melabrak maju, dua jiwa murid lohusin kun dibabatnya mampus. Sekali serangan berhasil menamatkan jiwa musuh, Sumaling Hong semakin kerasukan setan, dengan bekal kepandayanya dia ingin melabrak musuh serta membabat seluruh murid-murid lohuh dan hemping. Si G'de Siang Wi selama beberapa hari ini nganggur, sejak serangan hemping Chiang tiga hari yang lalu, sifat buasnya kambun lagi, maka hari ini dia pun melabrak musuh sejadi-jadinya, untung tubuhnya kebal senjata, kalau tidak mungkin dia sudah mampus terpukul hemping Chiang yang beracun dingin, sekarang dia bisa mengumbar amarahnya dengan membabat musuh sebanyak mungkin, dengan Sumaling Hong mereka sudah mengikat janji, berlomba membunuh musuh sebanyak mungkin, melihat Sumaling Hong sudah membunuh beberapa jiwa musuh, segera dia tak mau ketinggalan, serunya, Hi, tunggu aku, menenteng tongkat besinya segera dia kembangkan nukang capu welak dengan langkah lebar dia menghampiri rombongan besar musuh. Setelah adu tiga kali pukulan dengan hemping lemo, berkat rejeki yang selalu nomplok kepada liok yamping, ternyata tenaga dalamnya masih lebih hunggul dari lawan L. Delis tua yang sudah lama bersih Maharaja ini dipukulnya tergetar mundur dengan rambut dan jenggot berdiri kaku, metu melotot mulut menyeringai. Seperti binatang buas kelaparan yang kalau merebut mangsa, jari-jari tangannya pun terkembang seperti cakar selap merobek mangsanya. Sebagai tokoh bangkotan dia tahu hanya berlandas kekuatan dalam, dirinya takkan bisa mengalahkan anak muda ini, terpaksa dia harus mengerahkan hyamping imset untuk mengadu jiwa, syukur lawan dikalahkan, namanya yang sudah diangkat selama puluhan tahun baru akan dipertahankan setelah tetap hatinya, dia menyeringai sambil kertap gigi, kedua lengan perlahan diangkat, telapak tangannya makin memutih bening mengeluarkan uap putih, begitu diakerahkan tenaga uap putih mulur makin panjang dan melesat kencang bagai rantai menerjang liyok yamping. Liyok yamping tahu kelihayan ilmu lawan, maka diakerahkan kim kong put ho aisin keng untuk melindungi badan. Sambil mencari akal untuk melawan jalur uap putih itu ternyata terbendang tiga kaki di sekitar tubuh liyok yamping, seperti tertahan oleh tembok kaca maka buyarlah uap putih itu. Hamping lomo makin burka, di tengah gerungannya, dia tambah tenaga sambil melangkah maju setinggak. Uap putih itu pun mendesak maju satu kaki lebih dekat. Ternyata kiam ping hanya tersenyum saja, dia pun tambah kekuatan hingga gumpalan asap putih maju mundur dan tertahan tiga kaki lagi, di sini mereka berkutat adu kekuatan di sana mendadak terdengar ledakan. Keras! Ajang pertempuran mendadak berubah. Ternyata dengan ginkangnya yang lebih unggul Kim Jitai Beng melambrak bok bin Simpo, gerak geriknya selincah naga yang menari di udara, apalagi Kim Chow Achi yang terkenal keampuhannya di bulim, dilandasi tenaga dalam yang sudah dilatihnya puluhan tahun, permainan lanil dan deras, perbawannya memang menciutkannya lilawan di tengah berkelebatnya sinar emas disertai angin keras, memerondang dari atas keseluruh tubuh bok bin Simpo. Di kalangan kangho bok bin Simpo termasuk jago lihai yang disegani, ilmu tinggi luwekang tangguh, dia terkenal bertangan gapahati telengas, tiada musuh yang selamat di tangannya. Selama 20 tahun entah berapa banyak kejahatan yang dilakukan, maka kaum perselatan di Telonggoan tidak sedikit yang ingin mengganyangnya, maka dah menyembunyikan diri dan mengasingkan diri di Lohu Kiong di Lemhe. Kali ini dia ikut Seng Suheng kembali ke Telonggoan dengan harapan dapat menegakkan wibawanya pula dengan luwekang yang diakinkan serta ilmu tongkat yang makin sempurna. Taknya Nadia kebentur dengan Kim Ji Tai Beng, lawan tangguh yang terkenal tidak mau kompromi dengan musuh, celaka lagi. Lawan memiliki ginkang luar biasa sehingga permainan tongkatnya mati kutu. Belum ada 30 jurus mereka bertarung, bok bin Simpo sudah merasa payah dan kecapaian, putaran tongkatnya terasa berat dan makin lambat, keringat sudah membasahi tubuh. Saat itu dia menghindari serangan Kim Ji Tai Beng yang dilontarkan dari udara, tubuhnya menjorok maju selangkah, tongkatnya bergerak dengan jurus Wilyong Ho An Si, ular sanca membalik tubuh, mengikuti gerak tubuh yang berputar tongkatnya mengeperuk kepun Kim Ji Tai Beng. Keperukan tongkatnya mengeluarkan deru angin, betapa besar tenaganya karena serangan luput, mendadak tongkat lawan sudah menyerang pundak dari sisi kiri, Kim Ji Tai Beng menteng US, dingin, kedua kaki memancal, di udara tubuhnya berputar kencang seperti roda, telapak tangan kiri sempat menekan ujung tongkat lawan, sehingga daya pukulan tongkat lawan tertahan, berbareng tangan kanan yang sudah dilandasi tenaga menyapu miring ke kanan. Baru setengah jalan serangan tongkat Bok Bin Sinte mendadak tongkatnya tertahan, padahal tubuhnya belum lagi terbalik, telapak tangan kanan lawan sudah menindih turun pula jelas dia takkan bisa terhindari dari serangan lawan untung pengalaman tempurnya cukup luas, perlawanannya pun gigih, tahu tongkatnya terlalu berat untuk diputar balik untuk menolong juga terlambat, terpaksa dia bertindak nekat melepaskan tongkatnya, begitu tongkatnya jatuh di tanah, sigap sekali dia memutar tubuh terus memukul dengan kedua tangan belang tubuh Kim Ji Taibong hanya tertolak naik sedikit, kebetulan dia harus ganti napas karena tenaga murninya sudah habis, maka dengan enteng dia anjlok turun. Karena secara reftek menghadapi serangan tak terduga sehingga tangkisannya pun gugup, Bok Bin Sinte tergetar mundur tiga langkah baru berdiri tegak pula. Nenek bawel, seru Kim Ji Taibong bergelak tawa, rasakan lagi pukulanku, sebelum lawan menjawab, kedua tangan terpentang dengan mengembangkan Kim Soach yang dia menubruk maju pula. Bayangan telapak tangan yang ceplok-ceplok emas itu memerondong gencar dari bagian sudut yang tidak terduga. Pucat muka Bok Bin Sinte rasa kejut belum hilang, kini dirabu lagi oleh PU Kulan Lawan, mana berani dia melawan secara keras, lekas dia geunakan gerakan khusus dari perguruannya. Kukeng KLNG in PU secara tangkas dia bergerak di tengah samberan Puku Yan Lawan dalam waktu dekat masih kuat dia bertahan. Di babak lain AI PONG SU TONG CHAO yang melawan LOHU SIN KUN merasa payah dan berat. Pertarungan mereka tidak kalah SEMIT LUH KANG mereka seimbang, keduanya memiliki ginkang istimewa lagi, maka gerak-gerik mereka dalam kecepatan yang luar biasa sehingga mirip dua jalur asa panjang yang berelut secara ketat, hak kekatnya sukar membedakan bayangan mereka. AI PONG SU TONG CHAO adalah tiang LOH satu-satunya dari Hang Lui Pang yang masih hidup, tekadnya menuntut balas dendam perguruan yang sudah terbenam 20 tahun lamanya. Seorang lagi adalah gembong perselatan yang menjago kalangan bulim di Lemhei, dia pun bertarung mati-matian demi mempertahankan kebesaran namanya yang telah dibinanya puluhan tahun. Hanya sekejap kedua jago kelas wahid ini telah beri hantam 50 jurus. Semakin lama gerak-gerik mereka makin cepat laksana setan, setiap gerakan kaki dan tangan disertai kekuatan yang hebat sehingga terkadang mereka berpencar untuk saling tubruk lagi.